Pemirsa sekarang selain memelihara tanaman, ikan cupang juga menjadi peliharaan primadona di kala pandemi. Ya dan karena kepopulerannya, ikan cupang kini menjadi target pencurian. Dengan menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya, pencuri ini memanjat pagar, kemudian diam-diam ke teras rumah warga. Bukannya mencuri barang elektronik dan barang mewah, pencuri ini mengambil ikan cupang yang dipajang di depan rumah. Aksi sekelompok pencuri ini terekam CCTV. Diduga sebelum melakukan aksinya, sekelompok pencuri ini tengah mabuk. Korban pencurian mengaku sudah kali kedua ikan cupangnya dicuri. Total ikan yang dicuri mencapai sembilan ekor. Meski terekam CCTV, korban tidak mengenal pelaku. Untuk memperingatkan warga lainnya, video CCTV disebarkan di media sosial. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan.